Intro Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menjadi salah satu pembahasan yang akan dikeluarkan Dari Prolegnas Prioritas 2020 Dengan alasan keterbatasan waktu Dan pembahasan yang dianggap sulit Tak sedikit pihak yang menyoroti Pembatalan Rancangan Undang-Undang Yang sudah dibahas sejak periode 2014-2019 ini Komisi 8 DPR RI Berencana menarik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Atau RUU PKS Dari Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020 Karena alasan waktu yang terbatas Sebelumnya, DPR RI menetapkan 50 RUU Masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 Salah satunya adalah RUU PKS Yang merupakan pembahasan lanjutan Dari periode 2014-2019 Meski sudah dalam pembahasan selama 5 tahun Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopan Menyebut alasan penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Adalah karena pembahasan yang sulit Namun Marwan juga menyebutkan Akan ada RUU baru yang akan dibahas Yakni tentang kesejahteraan lanjut usia Kondisi ini tentu membuat kecewa banyak pihak Terutama para perempuan yang selama ini Menyuarakan percepatan pengesahan RUU PKS RUU ini dianggap sebagian orang sebagai payung hukum Untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual Di negara ini Namun, dalam perjalanannya RUU PKS tak kunjung disahkan Karena pro kontra yang timbul di masyarakat Berapa kelompok seperti FPI Menuding RUU PKS Justru akan melegalkan zina dan LGBT Menanggapi pencabutan RUU PKS dari prolegnas Tagar sahkan RUU PKS pun Kembali menggema di lini masa Sejumlah akun Mengkritik sikap DPR Yang menyatakan pembahasan RUU ini sulit Pengamat media sosial Ismail Fahmi juga menyoroti percakapan RUU penghapusan kekerasan seksual Jauh lebih besar daripada RUU lainnya Yang dibahas oleh DPR RI Sebagian besar narasi Perisikan kata kunci Sulit dan rumit RUU PKS telah melalui jalan panjang Tak sedikit yang mempertanyakan Apakah pantas yang selama ini diperjuangkan Akhirnya benar harus dibatalkan? Prasidia Puspa, CNN Indonesia Badan legis-legisi DPR dan Kemenkumham Sepakat menarik rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Penarikan rancangan Undang-Undang PKS dikecam sejumlah elemen masyarakat Karena angka korban kekerasan seksual di tanah air terus meningkat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan Sebagai perlindungan bagi korban kekerasan seksual Apa alasan fraksi DPR maju mundur meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio Melalui sambungan Zoom ada Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan Selamat malam Mbak Valentina Selamat malam Mbak Divana Dan ada Mbak Diyah Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR, fraksi PDI Perjuangan Selamat malam Mbak Diyah Selamat malam Dan seharusnya bisa juga bergabung dengan kita perwakilan dari fraksi PKS Namun sayangnya perwakilan dari PKS tidak bisa bergabung malam hari ini Dalam diskusi yang cukup menyita perhatian masyarakat Saya akan langsung saja ke Mbak Valentina DPR dan juga pemerintah sepakat untuk menarik 16 Rancangan Undang-Undang Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bagaimana respon dari aktivis perempuan melihat keputusan ini Mbak Valentina? Iya, yang paling utama pasti kecewa ya Tapi kita juga harus ingat Karena kan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah inisiatif DPR Dan sudah ada di prolekna sejak 2017 Jadi kalau kita bicara tentang legislatif proses Tentunya sangat bergantung kepada DPR Jadi kan proses rapat kemarin antara DPR dengan pemerintah itu Diawali juga dengan ribut-ribut Dimana sudah ada statement dari Pak Marwanda Sopan Yang mengatakan bahwa Komisi 8 ingin mendrop RUU Kekerasan Seksual ini Itu yang menimbulkan kemudian kekecewaan luar biasa kepada teman-teman di DPR Nah, kenapa menjadi kecewa? Itu karena tadi seperti disampaikan Fakta di lapangan itu fakta menunjukkan bahwa Angka kekerasan seksual sangat tinggi sekali di Indonesia Setiap 2 jam 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual Itu datanya Pengalaman kita menghadapi COVID-19 ini di Indonesia Sejak Maret Itu justru semakin menunjukkan bahwa potensi kekerasan Yang dialami oleh perempuan Indonesia itu Justru semakin meningkat Baik itu di rana domestik maupun juga di rana yang lain Seperti adanya dengan platform-platform online dan lain sebagainya Dan keadilan kepada korban ini belum bisa terpenuhi Karena tidak ada memang satu undang-undang yang secara khusus Mengatur tentang kekerasan seksual Memastikan hak-hak korban kekerasan seksual itu terpenuhi Ini yang kita butuhkan Kalau ditanyaan urgen atau tidak urgen saya katakan sangat-sangat urgen Dan sudah terlalu terlambat saya pikir ya Kalau kita lihat dari tahun 2017 Sangat disayangkan kenapa ini tidak bisa segera dibahas Oke saya mau tanya ke Mbak Dia Mbak Dia sebagai anggota Komisi 8 DPR RI Dan juga sebagai anggota Badan Legislasi Fraksi Anda PDI Perjuangan termasuk salah satu yang mengusulkan Fraksi pengusul dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sudah setengah jalan tapi tiba-tiba Kemudian ditarik begitu saja Bagaimana ini? Kemudian kenapa tidak diperjuangkan oleh fraksi PDI Perjuangan Dan oleh Komisi 8 Mbak Dia? Ini bukan ditarik dari prolegnas Ini ditarik dari prolegnas prioritas tahun 2020 Jadi ada proses di dalam legislasi Yang teman-teman balek Sebetulnya di DPR ini Trendnya positif ya Artinya banyak fraksi yang kemudian di Badan Legislasi juga menghukum Dan kemarin dalam pembahasan di awal-awal prolegnas Badan legislasi itu berniat untuk mengusulkan RUU ini sebagai usulan inisiatif Gitu kan kalau usulan inisiatif untuk rancangan undang-undang Di DPR itu ada yang diusulkan oleh fraksi Ada yang diusulkan oleh perorangan Ada yang diusulkan oleh Badan Legislasi dan oleh Komisi Nah dalam prolegnas Undang-undang RUU ini diusulkan awalnya oleh Komisi 8 Tapi teman-teman dibalek Kemudian bagaimana kalau mengusulkan undang-undang ini dari bagi Badan Legislasi Karena pembahasannya tentu akan melibatkan banyak komisi Dan juga bisa lebih komprehensif pembahasannya gitu ya Karena tidak hanya menyangkut pembahasan di satu komisi Tapi juga ada dimensi kesehatannya, edukasinya, pendidikannya Sehingga balek menawarkan untuk bagaimana Apabila RUU PKS ini diusulkan melalui sebagai inisiatif Badan Legislasi Nah teman-teman yang di Komisi 8 Berpikir bahwa itu harus bagus juga gitu Jadi kita melepaskan sebagai usulan Komisi 8 Kemudian dilapis oleh RUU lanjut usia Kesehatan lanjut usia Dan penghapusan kekerasan seksual Akan masuk di dalam prolegnas sebagai usulan dari Badan Legislasi DPR Oke Begitu Mbak tapi artinya saya butuh penegasan Bahwa artinya memang Badan Legislasi tetap menarik itu Menunda pembahasan itu Tidak memasukkan itu sebagai RUU prolegnas prioritas 2020 kan Iya RUU ini tidak masuk menjadi prolegnas prioritas tahun 2020 Satu kita perlu untuk mempersiapkan naskah akademik Nah saya berharap ini kan periode berikutnya setelah naskah akademik dan draft undang-undang yang lalu dibahas di Komisi 8 Kita bisa membangun satu pendekatan yang berbeda di dalam draft undang-undang Nah makanya saya sebenarnya juga berharap akan ada perbaikan naskah akademik atau juga draft undang-undangnya Sehingga mungkin teman-teman itu yang itu belum mungkin belum disiapkan di Badan Legislasi Oke Mbak Diyah artinya memang terjadi pro kontra ataupun perdebatannya alot begitu ya Baik di Badan Legislasi maupun di Komisi 8 Banyak fraksi-fraksi kemudian yang menolak begitu Draft yang awal itu memang banyak yang resisten Kita belum sampai menolak karena kita belum sampai pada statement fraksi ya Banyak yang resisten gitu Makanya saya mengusulkan adanya perbaikan draft yang nantinya akan menjadi draft usulan di Badan Legislasi gitu Sehingga kita juga berharap diusulkan oleh berbagai fraksi Dan tapi semangatnya di DPR itu kita dapat bahwa penghapusan kekerasan seksual atau tren kekerasan seksual yang meningkat Itu menjadi konsel menjadi perhatian kita semua Oke ya ya Sehingga bagaimana draft ini kita bisa mengkonstruksi draft undang-undangnya lagi untuk bisa tidak apa Untuk tidak berhadapan dengan resistensi seperti draft sebelumnya Oke Mbak Valentina Mbak Dia dari DPR mengatakan bahwa draft yang awal banyak yang resisten begitu Dan kalau kita dengar penjelasannya baik dari Mbak Dia Ataupun kita baca di beberapa media mainstream penjelasan dari Pimpinan Komisi 8 Ataupun dari Badan Legislasi terjadi Saring lempar tanggung jawab begitu Terhadap penarikan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Menurut Mbak Valentina seperti apa ini? Ya itu dia Jadi kan ini loh hitungannya tadi saya sampaikan Ya setiap 2 jam 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual Diitung saja dari tahun 2017 Saya paham ada proses politik hukum Tapi kan ini dari 2017 kemudian 2019-2019 punya ada pembahasan Dan pembahasan 2019 itu sudah jelas sekali menurut saya Seperti fraksi PKS memang menyatakan dengan ekskisip bahwa mereka menolak Dengan berbagai macam tadi disampaikan ada alatan LGBT dan segala macam Dan manuver-manuver tentu dilakukan oleh fraksi PKS ya Nah sekarang kan persoalannya adalah dengan di-dropnya ini dari prolegnas prioritas 2020 Sekarang ini pertanggal 4, pertanggal kemarin waktu sedang rata 30 Juni Dengan seterusnya sampai nanti evaluasi di Oktober Itu pun belum ada jaminan ya Artinya kan memang harus ada keputusan lagi Apakah RU PKS akan masuk, RU penghapusan seksual akan masuk dalam prolegnas 2021 Anda bisa bayangkan ada berapa banyak perempuan korban Yang mengalami kekerasan seksual dan menantikan adanya hak-hak korban Di mana negara hadir memberikan hak-haknya Kemudian negara juga hadir dengan memberikan keadilan lewat proses hukum Yang mereka nggak bisa dapat Jadi saya pikir memang kalaupun ada problem di politik hukum dan kesulitan Harus diselesaikan bagaimana agar memang kawan-kawan kita yang memang di DPR Dan memang memperjuangkan ini sejak awal Itu bisa betul-betul berkonsolidasi untuk memperjuangkan Kalau nggak kita kecolongan lagi Karena ini kita sudah tanda putih ya Kecolongan dari prioritas 2020 Dan sekarang baru akan didiskas untuk nanti Oktober baru didiskas untuk masuk ke prioritas 2021 Kita bicara tentang kemarahan utama pasti terkait dengan korban Kalau kita bicara korban, kita bicara negara belum hadir terhadap korban Dan negara juga tidak bisa memberikan rasa keadilan pada korban Itu problematik menurut saya Oke Mbak Dia, apakah kemudian dari fraksi Anda Fraksi PD Perjuangan dan juga dari teman-teman sesama anggota DPR Perempuan begitu tidak melobi fraksi lainnya Karena tadi sudah disebutkan oleh Mbak Valentina Dan berdasarkan dari catatan rapat yang kami dapatkan Bahwa fraksi yang tegas menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Adalah fraksi PKS Itu betul Mbak Dia? Iya, sudah ini ya Dari pembahasan di komisi 8 ya Oke Kenapa kemudian dari Anda dan juga fraksi-fraksi lain tidak mencoba untuk melobi? Kan ada proses politik disitu yang biasanya ada lobby dan juga negosiasi Kenapa kemudian itu tidak dilakukan Mbak? Oke Kita kemarin kehabisan masa pembahasan Jadi ketika kita masih dalam perdebatan din Oke Kita ada apa ya selesai Masa kemudian dari masa jabatan Sehingga harus berarti pada masa sidang dan sejabatan baru di DPR RI Makanya undang-undang ini kita upayakan untuk kembali di dalam proleknas di masa jabatan baru anggota CKR Oke Sayang sekali sebetulnya kami mengundang perwakilan dari fraksi PKS Namun mereka satu pun tidak ada yang bisa bergabung Padahal fraksi PKS adalah satu-satunya fraksi yang tegas menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Tapi saya mau tanya ke Mbak Dia Apa sebetulnya alasan dari fraksi PKS menolak RUU PKS ini Mbak? Padahal sesuai namanya begitu Ada beberapa poin Misalnya Ya definisi relasi kuasa Oke Itu agak ditakutkan Terus juga masih ada poin-poin kayak kemarin itu menyangkut aborsi Itu masih jadi banyak pertanyaan Lalu pasal pidana Lalu juga persoalan mengenai definisi pelecehan seksual Lalu juga masih ada lagi definisi mengenai pemaksaan perkawinan gitu ya Kita masih bahasanya dalam pertarungan gitu Dalam pertarungan untuk merumuskan definisi-definisi yang ada di dalam draft undang-undang itu Oke Oke kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda soal pasal per pasal Ataupun bagian-bagian yang menjadi kontroversi Ataupun menjadi pro dan kontra di DPR Terkait dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Nanti saya akan tanya ke Mbak Valentina Tapi kita jeda terlebih dahulu CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung Dari luar studio melalui sambungan Zoom Ada Mbak Valentina Sagala pendiri Institut Perempuan Dan Mbak Diyah Bitaloka anggota Komisi 8 DPR Fraksi PDI Perjuangan Sayang sekali kami menunggu sebetulnya kehadiran dari perwakilan fraksi PKS Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untuk bisa memberikan suaranya dan juga alasannya Namun sayang sekali tidak ada satu pun dari mereka yang bisa bergabung malam hari ini Bersama dengan kita membahas soal ditariknya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Saya akan langsung ke Mbak Valentina Mbak Valentina tadi sudah dijelaskan sebelum break oleh Mbak Diyah Beberapa alasan penolakan dari fraksi PKS terutama yang tegas menolak Soal RUU PKS ini Yang paling disoroti adalah soal ketidaksetaraan relasi kuasa antara lelaki dan juga perempuan Teori hukum feminis Mbak Kemudian ada juga soal kawin paksa serta pemaksaan aborsi yang dapat dipidana Apakah kemudian alasan-alasan itu memang sesuai dengan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini Atau memang itu hanya kekhawatiran yang berlebihan saja Mbak Alasan yang dibuat-buat begitu Mbak Valentina Mbak Valentina Oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Mbak Valentina Sagala Saya mau ke Budiyah terlebih dahulu Budiyah mungkin bisa dijelaskan lagi begitu ya Bahwa tadi ada beberapa poin yang memang kalau kami baca dan tadi Anda juga sudah sebutkan ya Ada beberapa soal teori hukum feminis Ketidaksetaraan relasi kuasa antara lelaki dan juga perempuan Serta paradigma patriarki Itu memang yang menjadi alasan Mbak? Iya itu draft makanya Gak semua orang terbiasa dengan terminologi-terminologi atau kata-kata itu gitu Jadi senderung sama ada barrier gitu ya Ini cara relasi kuasa gitu kan Itu hal yang jarang memang jarang dibahas gitu di dalam keseharian kita gitu ya Kayak misalnya mungkin banyak persoalan dari praktek aborsi ilegal gitu kan Masalah itu juga masalah yang ada di bawah permukaan gitu Masalah yang ini mungkin oleh masyarakat kita itu ditutupin gitu Karena dianggap misalnya pembicaraan tentang seksualitas aja Itu bukan hal yang biasa dibicarakan di tengah masyarakat gitu Bahkan senderung ditabukan Nah saya lihat ini ada barrier gitu ya Selain tidak familiar dengan literasi-literasi menyangkut tubuh gitu ya Menyangkut cara pandang terhadap seksualitas Dan lain-lain menjadi obrolan yang sifatnya atau diskusi yang sifatnya publik Karena hal-hal ini biasa dibicarakan di ruang privat Jadi ketika ini masuk ke dalam perdebatan satu undang-undang yang sifatnya terbuka gitu Orang tiba-tiba berhadapan dengan konstruksi sosial budaya yang diakininya bahwa ini menjadi satu hal yang tabu gitu Jadi senderung kayak gak pantas gitu untuk diobrolin gitu loh Mbak tapi kan ini kemudian ada yang mengatakan juga bahwa sebetulnya Mengkriminalisasi kasus pemerkosaan termasuk dalam hubungan pernikahan Artinya hubungan suami-istri kemudian kalau misalnya itu dipaksakan Dari suami ke istri itu termasuk dalam kasus pemerkosaan Itu apakah kemudian ada pandangan-pandangan konservatif dari kelompok-kelompok tertentu Mbak yang menolak rancangan undang-undangan ini? Sebagai konservatisme itu sebetulnya tidak hanya di kita Mungkin di banyak negara atau berbeda ya Tidak perdebatan antara yang konservatif atau tidak konservatif atau moderat tapi ada ya Tadi bicara misalnya pelecehan Kayak yang jadi satu pembahasan Kalau kita misalnya ada perempuan Terus kita retweetin gitu Kita kulin, kita goda gitu kan Oke Nah itu dalam hal ini kan si perempuan bisa menuntut bahwa itu adalah Tidak pelecehan adat dirinya Tidak terasa nyaman Pemasannya Oke Nah perdebatannya adalah Loh kalau itu jadi satu Ada 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 kongsin loh itu bisa jadi overkriminal dong gitu Kita bisa dikriminalisasi gara-gara kita mengganggu perempuan gitu Padahal konstruksi budaya yang ada Perempuan itu hal yang sangat wajar Dan bahkan Laki-laki seperti harus ada dorongan untuk mengganggu perempuan Oke Nah ini yang sepertinya secara sosial kultur Memlekatkan dalam paradigma budaya yang ada Sejauh yang dominan gitu ya Muarnai masyarakat kita Oke saya mau tanya ke Mbak Valentina Mbak Valentina tadi ada beberapa alasan yang sudah disampaikan Oleh Mbak Dia dari teman-teman fraksinya Terutama dari fraksi PKS itu soal Teori hukum feminis ketidaksetaraan relasi kuasa antara lelaki perempuan Kemudian tadi soal kriminalisasi kasus pemerkosaan Termasuk dalam hubungan pernikahan dan juga pelecehan seksual Yang dianggap bisa overkriminalisasi begitu Mbak Valentina Ini alasan yang terlalu mengadang-adah Atau terlalu pandangan yang konservatif Dari kelompok-kelompok tertentu Mbak? Ya ini alasan yang mengadang-adah Pertama tadi disinggung mengenai ketakutan akan LGBT Dia sudah jawab tidak ada satupun kata LGBT di dalam RU ini Malah ada di RU yang lain Problem yang sering dikemukakan adalah terkait dengan judul Judul biasanya teman-teman TKS akan mengatakan Ingin judulnya kejahatan seksual dan bukan kekelasan seksual Ini sudah dibantah sebetulnya Istilah kejahatan itu terkait dengan larangan Yang nanti dalam LKU HP itu semua akan dihapus Dengan istilah tindak pidana Jadi sebetulnya kalau Mbak Dia mengatakan Mungkin kita harus ubah dari beberapa NA dan RUU di 2017 Itu saya pikir sekarang memang bisa di beberapa hal Tapi bisa dibayangkan dari judul saja Itu sudah selalu ribut gitu Karena ini harusnya kejahatan Lalu kemudian bicara tentang Apakah penghapusan judul yang tepat? Saya kata kan tidak ada masalah Kita punya beberapa undang-undang yang Bahkan ada penghapusan, ada pemberantasan Tindak pidana korupsi dan lain sebagainya Itu tidak menjadi persoalan Lalu yang disebutkan mengenai teori hukum Teori hukum feminis yang disebutkan itu Itu bagian dari critical legal teori Sebuah teori yang dipakai oleh hampir semua fakultas hukum saat ini Semua juga bicara tentang bagaimana teori kritis ya itu muncul Lalu juga tadi ketika disebutkan mengenai daya paksa Daya paksa terkait dengan kekerasan seksual Itu bukan hal baru Kalau kita bicara di hampir semua negara Dalam criminal code-nya itu dikenal Daya paksa itu kan begini Artinya orang tidak harus ada unsur kekerasan Kalau kita bicara perkosaan Cara pandang lama pada perkosaan Itu adalah ada unsur kekerasan Keselahannya seperti apa? Dikeriksa itu semua tuh Dalam pemeriksaan perkara Apakah ada lebam-lebam-lebam Ada dan lain sebagainya Itu yang menunjukkan adanya kemudian unsur kekerasan Padahal Kalau kita bicara tentang perkosaan Sebagai sebuah relasi antara pelaku dengan korban Tidak serta-merta unsur kekerasan itu harus secara fisik Jadi daya paksa itu dikenal atau tidak Dalam telah hukum kita Dikenal Misalnya daya paksa dengan iming-iming Dengan janji palsu Kalau kamu mau melakukan ini dengan saya Maka kamu akan titik-titik-titik Jadi tidak bicara tentang uang Tapi hal yang lain Misalnya janji agar nanti dinikahkan Itu sudah ada Putusan-putusan pengadilan terkait itu juga sebetulnya ada Artinya yang kita butuhkan sekarang adalah Sebuah undang-undang yang menunjukkan bahwa Negara betul-betul hadir melindungi korban Itu yang kita butuhkan saat ini Dan kita tidak punya Oke, Mbak Valentina Tahan dulu ya Mbak Valentina Oke Mbak Valentina Tahan dulu nanti kita akan bahas Apakah betul negara Betul-betul merasa perlu ada pahing hukum Bagi mereka korban Kekerasan seksual Dan apakah kemudian DPR merasakan Ataupun menyadari Perlunya pahing hukum tersebut Kita akan bahas Usai jeda si Anan Indonesia Prime News Segera kembali sesaat lagi Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita Dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio Melalui sambungan Zoom Ada Mbak Valentina Sagala Pendiri Institut Perempuan Dan ada Mbak Dia Pitaloka Anggota Komisi 8 DPR Fraksi PDI Perjuangan Saya mau langsung ke Mbak Dia Mbak Dia tadi Mbak Valentina sudah mengatakan Bahwa apakah betul negara ini betul-betul hadir Untuk memberikan perlindungan hukum Terhadap korban kekerasan seksual perempuan Karena dari data Komnas Perempuan ini Ada peningkatan kasus kekerasan perempuan Selama 12 tahun itu meningkat 792% Mbak Dan dari data LPSK hingga 15 Juni 2020 Ini laporannya terus bertambah Sampai ribuan begitu Apakah kemudian negara dan juga DPR Betul-betul merasa perlu ada payung hukum Mbak? Itu yang ingin saya cari di bawah Negara harus hadir untuk melindungi Atau bukan hanya melindungi Terjadinya korban kekerasan seksual Itu yang penting Harus ada percaya Dan kita mencari Cara pandang bahwa Negara melindungi warganya Nah salah satunya adalah Bentuk kekerasan seksual Yang didalami oleh warga negara Ini yang menurut saya harus Kemudian menjadi catatan tebal Dalam Dan kalau bicara hukum Banyak keluhan daripada Dari para Kelemahan dari Resim hukum kita Yang membuat kadang Kasus-kasus kekerasan seksual itu Sulit untuk dieksekusi gitu Mungkin Kapalen bisa menjelaskan ya Karena dia juga melakukan Praktek hukum Bagaimana Suruhnya Dalam Kasus-kasus Kekerasan seksual Di dalam hukum Yang ada sejauh ini Oke Mbak Dia Terakhir ini ke Anda Bahwa RUU Penghapusan kekerasan seksual ini Kan sudah Ditarik ya Dari prolegnas prioritas 2020 Ada jaminan Akan masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2021 Atau masih harus menunggu Nanti sikap fraksi-fraksi yang lain ya Mbak Dia Harus dimuntah Jaminannya dari Mbak Dia Sebagai leading Karena pertama Dorongannya kuat Sebagai Draftat Ini Ini salah satu Undang RUU Yang Dorongan dari masyarakat Sangat kuat Kementerian DPR Untuk berbahas Nah itu satu poin penting Dalam Prioritas pembahasan di DPR Yang kedua Sorban Dan lain-lain Yang menunggu Yang melakukan Masyarakat Itu juga Menjadi catatan tersendiri Bagi masyarakat Untuk Terus apa ya Jadi Hidup Terhadap pembahasan Ini Yang kedua Profis Ya 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 Saya tidak begitu mendengar suara Anda Tampaknya kita mengalami kendala komunikasi Mbak Dia Saya mau langsung ke Mbak Valentina Mbak Valentina Anda meyakini Bahwa DPR Akan memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pada Prolegnas Prioritas 2021 Atau Anda Tidak yakin begitu Dengan DPR Saya pikir Saya pikir memang Kalau kita bicara politik hukum Tidak bisa Tetap hitung saja Seperti matematika Atau tambah satu Sama dengan dua Karena yang terjadi juga Di 2017 Jadi saya katakan Fraksi yang menyatakan Jelas-jelas menolak Hanya satu Jadi artinya Memang disitu juga sudah Menurut saya Kita harus refleksi ya Artinya bagaimana Strategi Yang dibuat oleh Kawan-kawan Di DPR Ya terutama tentunya Fraksi-fraksi pendukung Pemerintahan Yang ada saat ini Kenapa? Karena Kalau kita lihat Dalam periode 2017 Itu misalnya Sampai ke Saat ini saja 2020 Itu kan Ada setidaknya Misalnya amnesi Yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi Misalnya Kepada kasus Bahik Nuril Itu menunjukkan bahwa Intervensi eksekutif Sudah begitu besar Karena kesal Terhadap Betapa Masih ada Kekosongan hukum Terhadap kasus Kesalahan seksual Jadi jaminan Saya pikir Oktober 2020 Ini nanti Akan dilakukan Lagi Tidak Pembahasan Menurut saya Harus dikawal Oleh masyarakat sipil Masyarakat sipil Harus betul-betul Kawal Mengawal Betul-betul Terus Mengatakan Kepada kawan-kawan Di DPR Bahwa RU ini Tidak bisa Tidak Ini memang Urgen Dibutuhkan Tidak hanya untuk Tadi ada faktor Pencegahan Tapi kata kuncinya Kan adalah Negara Hadir melindungi Perempuan Dan laki-laki Karena disitu Dikatakan Tidak spesifik Pada perempuan saja Tetapi korbannya Banyakan adalah perempuan Nah ini yang paling penting Sebetulnya Nah sehingga memang Nanti kita jangan Secolongan Menjelang Oktober Sudah jelas Praksi-praksi mana Saya harapkan Tentu tidak sendirian Beberapa fraksi Saya harapkan Bisa bersama-sama Untuk Karena ini Pelajaran Ini unik sekali Ini mbak Kok bisa sampai Beberapa Dari 2017 Sampai sekarang Terhambat Padahal ini adalah Jenis RUU Yang nyata-nyata Di depan mata Ada korbannya Oke Menurut saya sih Memang Terbisa mungkin Kerja-kerja politik Di DPR ini Mbak Dia dan kawan-kawan Bisa bersama-sama Menjaga Agar nanti Tidak kecolongan Di Oktober 2020 Oke Kita memastikan RUU ini Ada di Prolegnas 2021 Dan setelah itu Siap untuk dibahas Dan disahkan Oke Terima kasih Mbak Valentina Kita tunggu nanti Bagaimana kerja-kerja politik Yang dilakukan oleh Mbak Dia Dan juga teman-teman Anggota DPR Lainnya Untuk bisa Menyuarakan Dan juga memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Agar masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2021 Dan Masyarakat Baik pria Maupun wanita Juga harus tetap Mengawal Masyarakat sipil Harus mengawal Dan memaksa DPR Untuk bisa Memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini Kedalam Prolegnas Prioritas 2021 Sayang sekali Mbak Valentina Dan juga Mbak Dia Waktu kita sudah habis Namun terima kasih sekali Waktunya Kepada CNN Indonesia Prime News Malam hari ini Donald Trump Memimpin Perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat Dari Gunung Rushmore CNN Indonesia Prime News Segera kembali Usai Jeddah